Polda Metro Jaya mengakui adanya ketidaksesuaian administrasi prosedur dalam penyelidikan kasus kecelakaan yang menewaskan Hasyah atau Lasyah Putra. Ketidaksesuaian tersebut ditemukan dari hasil tim monitoring asistensi dan evaluasi yang melakukan audit investigasi terhadap kasus itu. Ada pun pernyataan tersebut diungkapkan oleh Kabit Humas Polda Metro Jaya, yakni Kombes Trunayudo Wisnu Andiko. Seperti diketahui, mahasiswa Universitas Indonesia tersebut tewas usai mengalami kecelakaan yang melibatkan pensiunan polisi, yakni AKBP Eko Setia Budi Wahono. Atas temuan kesalahan tersebut, tim khusus yang dibentuk Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran bakal melakukan gelar perkara khusus dalam kasus tersebut. Nantinya gelar perkara khusus itu akan dipimpin oleh Kabit Kung. Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya pelanggaran kode etik profesi Polri. Lebih lanjut, Trunayudo menyatakan status tersangka yang disematkan terhadap Asia sudah dicabut oleh Polda Metro Jaya. Alasan pencabutan status tersangka itu usai tim khusus menemukan adanya novum alias bukti baru dari hasil rekonstruksi ulang. Diketahui pencabutan status tersangka juga dilakukan sesuai dengan peraturan Kabar Eskrim No. 1 Tahun 2022, yakni tentang pengidikan tindak pidana terkait proses penerapan status tersangka dan tahapan lainnya terhadap perkara tersebut. Kemudian Polda Metro Jaya juga bakal memulihkan nama baik Asia yang sebelumnya sempat menjadi tersangka.